dasar terlihat saya 123 Oke halo guys balik lagi di channel gua hari ini hari itu bakal lanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul astro note episode ke satu gitu jadi lah melanjutkan apa anime spring ya 2024 jadi ini adalah anime yang kemungkinan akan menjadi anime nge-confort anime gitu ya atau anime yang bikin lu chill gitu ya atau tenang gitu semuanya di musim ini tuh udah banyak anime chill kayak yurucam misalkan season 3 atau bartender bartender sih ya bener-bener chill banget sih ya tapi waktu itu nggak bisa gua reaction karena yurucam itu gua nggak nonton animenya disesatama sesuatu gua nonton enggak nonton istilahnya dan setiga aja kira gua nggak bisa nonton ya dan untuk bartender sendiri waktu itu gara-gara full jadi akhirnya enggak bisa untuk gua react gitu karena nanti ada beberapa anime yang terbakar muncul juga yang akhirnya mau ngomong bartender harus di ya dikorbankan gitu makanya apa di sini gua bakal milih astronot dan ini adalah anime soul yang bisa dibangkat bertempat itu cuma bakal di satu apartemen gitu dimana tiba apakah ada orang-orang karakter karakter bahwa karakter tinggal di sana dan cukup menarik karena tata cewek heron utama itu adalah alien yang dimana alien tersebut ini kayaknya si cewek ini datang ke bumi itu mungkin terjebakah atau apakah gua nggak tahu ya cuma yang jelas menarik jadi kayak ada konsep science fictionnya kayak ada konsep ininya soalnya atau apa itu yang bikin gue cerita apa saran itu itu adalah cerita ini mau dibawa kemana gitu tapi kita saya nonton ya terkesan pertama dari astronomi Oke nasa pertama kita mulai saja 123 Oke gila web animasinya ini kayak kayak animasi science fiction tahun apa sesuatu apa 90-an coy 90-an 2000-an anjing kayak gundam ya gundam jaman jadul ini animasinya Oh ini kayak si ceweknya nih kayaknya nih ya di ceweknya nih Oh jadi saya ini kayak kabur dari pasukan musuh gitu Oh setiap pergi ya lewat ini Oke berarti kemungkinan nanti si yang ngejar hime ini nanti bakal muncul nanti di bumi ini kayaknya entah siapa nanti itu ya ada siapa tuh nah barangnya itu jatuh ke bumi ya itu sih cewek ininya tuh yang heron utamanya kayaknya relasi dari dia tuh datang dari luar negeri itu sebenarnya ke cerita astronot itu apa gitu kenapa namanya tuh astronote astronot gitu penyebutannya Oh nama tempatnya Astro ternyata ada siluet orang Oh mungkin kayaknya nggak sengaja ditunjukkan jatuh Iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Padahal bertawa langsung ya Oh iya musiknya oke loh iya nanya oke hai iya siapa nih Oh anjing di cakar iya di website tuh kayak anime apa ya wadah ini gue suka sih ini gue suka sih kayak soalnya tempatnya bakal latar itu cuma di tempat ini doang iya background bagus sih iya background bagus sih oh oh oke berarti tempat ini itu ngerekrut rock Koki MC ini Koki kayaknya nah itu dia MC nya Koki gila nek para ininya ya perusahaan saham Uzeh deh orang-orang yang tinggal di sini ya perusahaan saham ya ini dia maka tuh butuh koki gitu Oh udah kopi dari pesanah makanya dia kayak pesan saham aja gigih digugat kejar biasa dikira scam apartemen intinya dengan sarapan baru saja meninggal Oh Mira ya gila masakannya nggak enak ternyata waww pokoknya shock ya Onigiri what gila Onigiri tapi jadi dipiring gitu ya berarti dia tuh pernah kejadi buat musiknya musiknya nenangin banget sih bagus sake bentuk bentuk ini ya botol abu kotak ya Hai penghuni apartemen penghuni inilah istilahnya tempat ini iya mereka demo biar kayak kami salah apa dengan normal makanan doang maksudnya tuh nggak beli disini beli di luar gitu loh anjing enggak apa-apa selain aja makanan itu musiknya sajikan tapi emang tadi kan satu layarnya itu layanan makanan kan di tempat ini jadi makannya ya mereka seperti hari koki karena mereka bayar disini sekaligus makanan juga jadi enggak bisa nyari di tempat luar markerel kuda Jepang ikan oh jadi sikan maksudnya oke itu MC itu ke apa lamar dari koki ada tuh awalnya pernah jadi koki juga cuma restoran awal bangkrut masih ada tinggal di sini nih jadi bakasol banget sih let's go gila ada alatnya lengkap loh buat jambutin ininya digoreng kalau ditepungin dulu terus goreng ada lemon apa tadi yang kuning itu Mas Mek Mas Hello ayo Nes kasih kecap asin ih 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 nikmatin juga di asada alien kan jadi misalnya kayak jadi kayak oh iya jadi jasjita sama si ini Mira langsung dikomporin let's go bodoh ayo bagus loh men oh my god ini masih bakal unrated banget sih tapi gua bakal nikmatin sih tergantung ya Maksud gue kayak kedepannya gimana nge-dream wavy plus saya sarapan digigit sama diri aja juga dia kena lagi jadi siapapun yang ngedeketin Mira kayak itu bakal apa bakal ini sama si itunya tuh kayaknya si anjingnya itu ya udah pindah deh ya nama siapa Nya Saka naus ke ya udah nggak mau isi tidak dekat-dekat sama si Mira nah sekarang takut sama si kakek ya udah takut sama si kakeknya itu nggak mau pesta penyambutan oke iya di targi itu ya masih tas keci penulis novel Oke Ego segebak nih kayaknya something yang sasnya sih Oh enggak ada Oh ya udah nggak tahu ya terkait dengan hal ini ya ih 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 goto kujimira tiga bulan Oke ketika belum ada setahun gede di bumi ya karena baru tiga bulan jadi ini banget enggak setengah tahun kali ih 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 sama-sama kiku kayak Asura Asunaro Asturo Oh berubah-berubah ya namanya karena mungkin apa-apa udah berubah juga kenapa ya Astoro Astro Oh Toyota bagi-bagi ya iya jadi room truer gini bener-bener kayak ngenalin ini banget sih apa namanya tempat ini banget Oh sedang mandi biar ada ininya ya pemberitahuannya ruang bawah tanah gila pintu besi iya iya masih baru banget ini sih lo ngerti apa-apa sih Mira gila detail loh jadi saja kesehatan tuh udah 50 Yen dan ya bisa dianggap ada berapa orang tadi tidak punya semua dalam waktu apa dengan bahannya dua minggu itu dalam dompet tersebut untuk bahan-bahan Hai Hihihi be like hai 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 pengasuh anak dibuat di living room kenapa audisi audisi apa teruru Oh itu punyanya dia Iya yang disalahin sih ini itu kabur aja Oh the idol gitu ya udah-udah Idol gitu cok istilahnya No Idol underground teruru ya Matsubara eh padahal dia sebuah nyebab ya geblek adi perkenalan karakter semua nih ya gila ngeri ya oke di peserta penyambutannya ya siksaan-saat harapan ya tiga bulan sih bener sih dan mereka nahanin sampai tiga bulan cok maksudnya bagus lah gua suka eh eh Miyamoto menurut Oh gila Oh udah ngerasa something oke dike sarapan ya sebelum jam 7.30 tadi sarapan juga puluh sampai 830 tadi gila gue ini kayak lagu-lagu aduh kayak lagu game RPG yang bikin tenang gitu loh ya tapi untuk visual makanannya oke sih iya bucin kayak bukanya ya udah suka banget sama Bira ya oh diberangkat sekolah oh iya gue jadi perasaan itu anaknya itu anaknya siang bapak-bapak tadi apa dia tinggal di sini sendiri tadi gue lupa ya dijelasin tadi ya Oh udah mau ini lagi kayaknya tuh muncul tiba-tiba terus nggak bukain lawak kali beda karternya daripada yang lain ya kuih woi eh tapi kok dia bisa bahasa Jepang ya udah gak ngerti remote TV juga gila ya sih orang alien di penjarakan aja yang gila rumornya ya saking nggak tahu ininya Oh udah pengangguran pengangguran tapi pakai jazz dulu ya pakai jazz terus ya iya sih bener sih maksudnya lu pengangguran pakai jazz terus tuh kayak kayak udah muncul dimana bareng ya Aduh luar biasa deh ini burung kayaknya ya Oh dia kayak nge-nge oke bareng-bareng ya itu burungnya something dari tuh kayaknya kelihatan dia atau apa nggak tahu juga sih gila bareng-bareng ya bareng-bareng ya ini ngedate sih sebenarnya space girl tinjunya demi cinta gila iya jadi nggak ngerti film itu apa kayaknya luar dunia sih sebenarnya tapi langsung di alihir dong ini apa nih nge-bareng ya nge-nge enak lagi nge-nge atau juga sih udah ada ininya lagu tuh baru take di bioskop Oh udah mau ngasih DVD nya buat Yesri tonton sama sini hehehe Oke tetap dulu masuk ya kamar orangnya Janda What What Mibo Jin Kenapa Oh itu dia ngomong sama seseorang tadi Mibo Jin Orang Mibo Mibo Oh si anjing yang ngomong Tentu dia Satu ini sama si Vira ternyata Oh jadi dia itu pengen beli ponsel Tapi gak boleh kata si anjingnya ini Ya itu kunci itu ada di bangunan ini Ternyata Oh main dia itu datang kesini ya Tiba pulang ke planet Oke Oke tahta ya Oh dia itu putri berarti Oke Oh siapa nih Oh robot ya Oke Oke ending dulu ya Uh bagus loh animasinya Ya sebenernya kayak animasi-animasi tahun 2000-an tahun 90-an gitu loh Oh dengan kuncinya ya Ismail Ada nama ini Oh itu kayak orang-orang ya Mungkin itu suka sama si MC sama si ceweknya ini kayaknya Gila Aprik endingnya enak sih Aprik ending kayaknya yang tadi tuh ya Pas mereka tadi beli makanan Gaget sih Miragotoji Gotokuji Mengira janda Oke Ya tadi untuk episode pertama ya Dari Astronaut Ya tadi untuk episode pertama Dari Astronaut Gitu ya Jadi ya episode pertama yang bagus ya Untuk pembuka animenya Jadi intinya disini itu tadi Bisa dibilang si MC nya itu adalah mantan Koki Tadi disebutnya ya Jadi dia itu Apapun itu pernah kejadian di restoran Tapi restoran tadi bangkrut Kalau gak salah ceritainnya Terus kira dia itu sekarang mau daftar Di tempat Apa Taman Astro ini Tadi disebutnya Penginapan ini lah Bukan begini apa sih Kayak kos-kosan kayak ini lebih tepatnya ya gak sih Kayak kos-kosan Astro inilah Dan Tapi tadi caranya si Miragotoji Untuk ngajak Apa Orang untuk daftar sebagai Koki Di tempat itu jadi kayak malah Tiba-tiba perusahaan saham Gitu ya Tata itu tadi itu Itu pekan miru Dari Buletin di majalah itu Yang ada juga Terkait dengan Koki juga Gitu jadi Di apa namanya Di copy banget gitu Dan tapi intinya tadi Intinya adalah Si MC daftar jadi Koki Terus kayaknya tadi dia nerima Gitu kan jadi Koki tadi Karena Keliat si Miragotoji Jadi dia Kayak tadi jatuh cinta pada padangan pertama Tadi itu si Siapa namanya Si Miya Saka atau Miya Saki tadi ya Jadi Miya Saka Miya Saka Miya Saki Tadilah nama MC nya ya Dan ya Jadi dia tuh nanti bakal yang Mengurusi makanan Jadi dia tadi tuh Gue kan bertanya gitu ya Kok nih mereka pada Gak beli makanan di luar aja Gitu ya Tata memang Di tempat tersebut itu Geraat Pugang gratis Kayak ada fasilitas Fasilitas itu adalah Fasilitas YV Sama fasilitas makanan YV plus makanan lah Itunya Jadi sekali lu bayar disana Lu bakal dapet 2 fasilitas itu Jadi istilahnya ya Daripada gue buang-buang duit Beli makanan di luar ya Mendingan Apa namanya Mendingan Makan di sini Makanya makanya pada protes Daripada demo Kami butuh makanan normal Gitu lucu Dan ya akhirnya tadi Diterima si MC Tadi diajak terkiling Tadi ya Dan tadi tunjukin juga ya Si Mira ini Bisa dibilang Bener-bener gak Gak adapt teknologi banget Karena makanya dia tuh Masih baru Kayaknya di bumi ya Katakan Di awal kan dia dikejar ya Sama pesawat Itu musuhnya Atau apa tuh ya Pokoknya dikejar Dan akhirnya Pergi dan akhirnya Nyampe itu di bumi Dan kayaknya dia tuh Baru kayaknya gak sampai setahun Kayaknya Bahkan gak sampai setengah tahun Kayaknya cuma 6 bulanan lebih Atau mungkin 3 bulan doang Tadi ya Soalnya kan 3 bulan Dia itu jadi Apa namanya Pengurus tempat ini kan Jadi saya bilang masih Masih terbilang baru 3 bulan Itu termasuk Dia baru jadinya Jadi istilahnya Apa baru 3 bulan Dia itu Tinggal di sini ya Tadi gue lupa lah Pokoknya dialognya Antara tadilah bahasanya Kalau saya jadi pemilik Tadi 3 bulannya itu Jadi saya lebih dari 3 Belum mungkin ya Setengah 3 atau 4 sampai 5 bulan Nah anggap lah ya Gitu Dan ya intinya Tadi tunjukin semua tempatnya Dan vibesnya tuh Gue tuh suka banget ya Maksud gue Ini ngingetin gue Sama anime apa ya Yang kayak gini juga gitu Yang gue tuh akhirnya Cukup jarang gitu ya Nemu anime kayak gini Yang dimana ya Tempat Apa namanya Tempat Ceritanya itu Cuma di satu tempat aja gitu Disini kan di tempat Astro Apa namanya Taman Kos-kosan Astro ini gitu Jadi setelahnya Kayak vibesnya tuh Mirip kayak Apa ya Dulu tuh kayak ada Anime romance tuh Yang Ceweknya Cakep Tapi pemales Terus ada juga gitu Yang romance juga Yang visualnya cakep banget Yang dulu itu Cuma satu season doang Yang cewek itu Suka baca buku Terus dia tuh gak suka Cek Gue suka cowok atau apa Gue lupa tuh ya Itu ada tuh Yang tetap Penginapan gini juga Tapi kalau disini Ini vibesnya Memirip banget kan Di anime sekarang Itu kayaknya cukup jarang deh Anime yang Bawa Asrama kayak gini Kalau itu kan dulu Asrama tuh Kalau disini kan Kayak kos-kosan ya Kesannya Tempat penginapan gitu Kayak apartemen Tapi apartemen Kos-kosan gitu Jadi ya Apa intinya adalah Kayak gitu Ini vibesnya gue suka sih Tadi lagunya pun juga Bagus juga Enak Dan tadi ya Kemungkinannya bakal jadi Romance Di antara si MC Sama si Mira juga Dan tadi Kira di reveal juga Tujuannya si Mira Jadi kan Kita mempertanyakan Kenapa yang Ini kan dia Oke lah Dia datang Dia alien Datang ke bumi Kenapa Malah dia tuh Ketempat Kos-kosan astro ini Dan tadi Di akhir Tadi ditunjukin Tadi si anjing Yang tadi selama ini Marah ke MC Gara-gara busa Gara-gara si MC Itu ternyata Dia tuh juga Bisa dibilang Kayaknya asisten Kayaknya ya Dari si Mira Dimana dia tuh Bisa dibilang Tadi kan si Mira kan Minta ponsel Tapi kira gak boleh Si anjingnya tadi Gak percaya lah Malah buatan manusia gitu Nah intinya Kenapa dia tuh datang ke Kos-kosan astro ini Karena dia tuh Pengen nyari Sebuah kunci Nah dimana Kuncinya tadi itu Nanti bakal dibawa Ke Apa namanya Ke Tadi nama itunya Tadi Mibo ya Tadi Ada kesalahpahaman Sedikit tadi Dimana Mibo Apa tadi bahasa Mibo apa Yang dimana Tadi artinya itu janda Ini bahasa Maksudnya kan Maksudnya tadi Pas didengar sama Si MC nya Tadi dikira Kayak Ini tuh janda Gitu loh Padahal kok dia kaget Gitu Maksudnya apa Salahnya Kalau misalkan dia Janda gitu ya Mungkin karena masih muda juga Masih cakep banget gitu ya Dan Apa Mungkin tadi juga Akan ada suara cowok juga Tadi di dalam Ininya Si Oh Atau mungkin tadi itu Salah pahamnya Lebih karakter Tadi gue kurang nangkep sih Tentang salah paham tadi itu adalah Itu ada suara cowok tuh tadi Nah dimana Si Mira Ngobrol sama si cowok ini Saya kira Dia ngomong kayak Kenapa gak boleh Karena aku ada suara janda Jadi kisahnya kayak dia itu Lagi deket sama seseorang Tadi ya momennya Terus saya kira Dia itu kayak Belum untuk kedeketin Tapi kayak Gak bisa Karena dia itu janda Gitu Jadi momen tadi itu Semua itu Maksudnya itu saya kira Dia itu kayak kaget loh Tentang si Mira ini janda Jadi gue tuh nangkepnya Gue pikir kayak Dia itu mempermasalahkan Jandanya itu Bukan mempermasalahkan Si Mira ngomong sama cowok Maksud gue Kepikir di sana Tapi tadi tujuan itu adalah Untuk dapatin kunci Untuk dibawa ke Milo Milo Kan tadi sama Mibo ya Ke Apa Planet aslinya Jadi mana tata Itinya adalah Di planetnya itu Tadi istilahnya Si Mira ini Kemungkinan adalah Seorang putri Kayaknya dari Planet Mibo itu Dan dia itu harus Nerusin tahta Dan juga Ngelindungin planet Mibonya itu Nah kenapa kuncinya itu Ada di sini Itu jadi pertanyaan juga Maksudnya kunci apapun Itu juga masih Jadi pertanyaan Jadi bisa dibilang Apartemen ini itu Bisa dibilang Apakah ada hubungannya Gitu ya Mungkin pemilik sebelumnya Atau siapakah Gitu ya Istilahnya Yang mungkin pada saat Mungkin tempatnya Dibangun juga Mungkin Ada hubungannya Sama si Mibo juga Yang datang kesini Mungkin ya Kenapa Kenapa ada di tempat ini Kuncinya itu Kunci apa juga Masih belum jelas Apa mungkin itu Ternyata Tadi kan Disebutin sama Yang anjingnya Tadi kan Sama si No Nosuke Si Nosuke Dibilang bahwa Ini adalah misinya mereka Misinya mereka berdua Yang artinya Berarti emang intensin Mereka datang ke bumi Itu bukan Kalau waktu itu kan Tadi kan diawakan Adegan yang dia kabur Gantung Tiba-tiba pergi Suki datang ke bumi Gue pikir Emang dia muncul Begitu aja di bumi Gitu Accidentally Tapi ternyata Emang itu adalah Tujuan dia Tentang ke bumi Untuk dapetin Kunci tersebut Kunci itu Ada di bumi Sebelumnya Sesuai Gitu Apakah Ada orang Datang kesini Gitu ya Atau Kayak gimana Nah itu Jadi pertanyaan Jadi episode Nantinya Tadi ada Previewnya Itu adalah Nanti kita bakal Dilihatin Si Mira itu Tadi waktu Pasirnya Barunya pakai bumi Masih pakai Baju Astronot Astronot Pasti pakai Baju Sweatnya Dia Itu kayak Gimana Kenapa dia Bisa gabung Ke tempat ini Apa inggras Kayak ini Intinya Plot yang terkait Dengan luar angkasa Lengkasa Itu mungkin Cuma bakal Jadi pot Lengkap Jadi Kayak Bakal plot Utap Kayak Garis merah Plot utamanya Intinya Tapi Intinya Disini Itu Yang Benar Menjadi Konsensi Orang-orang Yang ada Disini Termasuk Hubungan Romance Nya Si MC Sama Si Mira Gitu Ya Bakal Menarik Sih Makanya Gue Cukup Penasaran Nanti Bakal Jadi Kayak Gimana Dan Ini Bakal Semoga Sihah Masuk Ini Anime Bakal Lebih Kepada Anime Yang Bikin Apa Ya Bikin Nyaman Gitu Bikin Tenang Convert Zone Gitu Bagi Tadi Kan Ya Ada Komedi Juga Kan Dan Kalau Gual Si Tadi Direkturnya Direkturnya Dari Anime Ini Itu Dia Itu Yang Ngedirect Gintama Ngedirect Gintama Sama Yang Ngedirect Grand Blue Makanya Tadi Itu Muka Muka Aneh Aneh Itu Muka Muka Gintama Muka Muka Grand Blue Itu Kayaknya Emang Dari Direkturnya Dan Ini Ada Anime Original Jadi Setelahnya Dia Bisa Cukup Bereksperimen Tuh Kayaknya Dari Pengalam Dia Ngedirect Gintama Sama Grand Blue Itu Istilahnya Dan Makanya Gue Cukup Penasaran Istilahnya Apakah Komedinya Juga Bakal Ngena Juga Di Berapa Momen Tadi Bummer Absurd Banget Ya Kita Juga Masih Penasaran Semua Carter Di Sudul Itu Siapa Gitu Masih Misterius Ada Yang Idol Underground Tadi Si Siapa Teruko Ya Si Matsubara Tadi Mas Matsubara Dima Itu adalah Idol Tadi Nama Teruru Tadi Kalau Gak Salah Terus Ada Juga Tadi Yang Anak Kecil Yang Kita Juga Masih Belum Tahu Kenapa Ada Anak Kecil Disitu Dan Tadi Sebutin Bahwa Si Bapak Bapak Itu Si Yang Tadi Penulis Tadi Penulis Penulis Tapi Gak Pernah Ditunjukin Tuh Pas Dia Di Google Pun Gak Muncul Artinya Dia Penulis Tapi Istilahnya Ini Artinya Bisa Jadi Semua Orang Yang Disini Pun Juga Punya Rahasia Juga Jadi Semua Orang Yang Ada Di Cos Astro Ini Kayaknya Punya Punya Rahasia Juga Kayaknya Itu Yang Akhirnya Mungkin Bakal Direveal Nanti Kedepannya Gitu Ya Pakai Ini Anime Yang Bakal Fun Banget Sih Semoga Pendekatannya Mirip Seperti Inilah Mister Villain Day Off Maksud Gua Di Musim Kemarin Tapi Emang Kemungkinan Sih Kayak Gak Bakal Se Chill Itu Ya Di Apa Namanya Disini Ada Komedinya Juga Tapi Semoga Dapat Conversion Soalnya Di Terus Bartender Sama Astronaut Ini Dan Gua Ngerasanya Bukan Ngasih Gua Nggak Bisa Nonton Reaction Yang Lain Selain Astronaut Ini Karena Memang Pertama Hero Camp Itu Gua Nonton Animenya Sistema Season 2 Kalau Emang Gua Nonton Pasti Gua Tonton Itu Masalah Waktu Itu Euro Camp Itu Barengan Kalau Ngasalah Sama Anima Anima Lain Juga Jadi Waktu Hari Kamis Kalau Ngasalah Jadi Kemungkinan Kayaknya Kalau Waktu Euro Camp Nonton Sistema Season 2 Kemungkinan Gua Nonton Elf Dan Apa Makanya Gua Nonton Jadi Akhirnya Gua Nggak Reaction Gitu Ya Mungkin Nanti Gua Bakal Yang Bartender Waktu Sama Juga Jadi Dia Itu Banyak Juga Buka 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 Ful Juga Bahasanya Di Hari Rabu Ya Kalau Rabu Kamis Kan Lupa Pokoknya Rabu Kamis Juga Ada Anima Lain Juga Jadi Nggak Bisa Juga Astronot Ini Yang Bisa Dibilang Dari Sabtu Dari Jumat Sabtu Cuma Ada Tensura Dan Akhirnya Astronot Ini Makanya Ini Yang Bisa Gue Tonton Semoga Maksud Gue Ini Bakal Tenang Chill Dan Gue Yakin Banget Ini Anime Pasti Bakal Undrated Sekali Bakal Kayaknya Nggak Bakal Ada Yang Nonton Dan Mungkin View Untuk Reaction Ini Pasti Bakal Dikit Sekali Makanya Cuma Gue Pengen Nikmatin Anime Confort Zone Sebenarnya Jadi Sekitar Untuk Episode Pertama Dari Astronot Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Terima Tensi